Kepala Staff Kepresidenan menegaskan program TAPERA tidak akan ditunda. Muldoko mengatakan TAPERA tidak potong gaji namun berbentuk tabungan. Mereka yang memasuki usia pensiun bisa mencairkan hasil tabungan TAPERA. Menurut Kepala Staff Kepresidenan, program TAPERA tak akan ditunda karena baru akan dijalankan pada tahun 2027. Muldoko menjelaskan sejak perubahan dari BAPER TARUM ke TAPERA juga ada kekosongan sejak tahun 2020 hingga 2024. Selama itu pula tak ada iuran yang dibayarkan setiap bulan. Muldoko menilai program TAPERA untuk mengatasi 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Banyak isu lain yang kebetulan pada saat ini. Bukan saya bahwa TAPERA ini tidak akan ditunda. Memang belum dijalankan. Sejak ada perubahan dari BAPER TARUM ke TAPERA, ada kekosongan tahun 2020 hingga 2024. Tidak ada sama sekali iuran. Karena memang TAPERA belum berjalan. Nah nanti TAPERA akan berjalan untuk ASN yang 0,5% dari ABBN itu setelah ada Kepmen Kementerian Keuangan. Selanjutnya untuk para pekerja yang swasta maupun mandiri itu setelah ada Kepmen dari Menaker. Dalam konferensi pers, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat membuat simulasi manfaat TAPERA. Peserta TAPERA dengan gaji 4 juta rupiah per bulan membeli rumah tapak harga 175 juta rupiah. Suku bunga fix hanya sebesar 5% selama 20 tahun. Bila dibandingkan menggunakan KPR komersial terdapat suku bunga yang mencapai 11%. Sehingga peserta TAPERA mendapat pengurangan beban bulanan mencapai 524 ribu rupiah. Besaran simpanan peserta TAPERA ditetapkan berdasarkan PP25 tahun 2020 yaitu 3% dari gaji di mana 0,5% dibebankan pada pemberi kerja sementara 2,5% dibebankan pada peserta. Peserta TAPERA diantaranya yaitu ASN, TNI, Polri, BUMD atau anggota badan usaha milik desa. Kemudian pekerja mandiri, pekerja swasta, WNA dan pekerja lainnya.